Halo teman-teman blogger sekalian, pada hari ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara riset keyword Cara riset keyword untuk memilih artikel dengan pencarian terbanyak dan dengan nilai CPC yang tertinggi Jadi teman-teman, kalau ingin membuat artikel, jangan buat artikel sembarangan, kita harus riset keyword dulu Pertama, teman-teman kunjungi dulu situs saya, maslimon.com Setelah mengunjungi situs saya, maslimon.com Teman-teman ketikan kata kunci di sini, cara riset keyword Cara riset keyword Cara riset keyword, teman-teman akan mendapatkan beberapa tutorial Kita ambil yang ini, tutorial 5 tool gratis Setelah teman-teman buka, teman-teman langsung ke cara yang nomor 5 Nah, di sini kan ada banyak cara, termasuk melakukan mencari kata kunci menggunakan beranda Google Seperti ini, kita ketik bisnis, akan muncul beberapa bisnis Tetapi kalau kita menggunakan cara kelima, kita bisa coba langsung menggunakan situs Ubersuggest Langsung klik saja linknya di bawah ini Ya, akan tampilannya seperti ini, situs Ubersuggest Alamat linknya, link situsnya itu agak susah ditulis Jadi teman-teman bisa cari di blog saya dengan 5 tool gratis Setelah teman-teman masuk ke situs Ubersuggest, kita akan melakukan riset keyword tentang apa nih Nah, kalau kita mau melakukan riset keyword tentang bisnis Kita ketikkan kata bisnis di sini Bisnis, ini biarkan saja web Bahasanya kita menggunakan bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Ya, ini Indonesia baru look up Ya, kita tunggu sebentar Nanti akan ada tampil keyword bisnis Nah, di sini ada keyword bisnis Ada volumenya 49.000 CPC-nya Nah, di sini ada banyak nih Keyword-keyword yang teman-teman bisa dijadikan Kata kunci untuk artikel Di sini ada banyak kata kunci Dan nilai CPC-nya, set volumenya Kalau mau cek set volumenya, tinggal teman-teman klik di sini Ya, di sini Volumenya tertinggi ini CPC-nya ini Persaingannya Competition-nya ini Nah, teman-teman silahkan dipilih Untuk riset keywordnya Ini versi gratis Nah, jadi teman-teman tidak perlu membayar Nah, setelah lakukan itu Teman-teman sudah selesai Melakukan pencarian dengan kata kunci Kita simpan nih Kita mau filter Menggunakan Microsoft Excel Jadi teman-teman ke bawah Silahkan teman-teman ke bawah Nah, habis itu teman-teman Select all Klik select all Ya, klik select all Sudah terconteng semua seperti ini Baru export to GCV Ya, kita tunggu Ternyata sudah langsung terdownload Kita lihat Hasil downloadannya Kita lihat hasil Excel-nya seperti apa Nah, jika sudah tampil seperti ini Kita buka Ini adalah Excel Hasil export dari Kata kunci-kata kunci bisnis tadi Yang kita bikin Nah, disini sudah Sudah lengkap Volume-nya CPC-nya Jadi teman-teman Kalau mau Memilih Apa namanya Mau di filter Teman-teman boleh Langsung ke data Filter Ya, teman-teman bisa cek disini Volume-nya Mau CPC-nya yang terendah Mau CPC berapa Ini teman-teman bisa cek Mau cari CPC berapa Mau persaingannya berapa Nah, itu Kata kunci-kata kunci Teman-teman kumpulkan Kata kunci ini Dengan satu judul artikel Teman-teman bisa Buat banyak kata kunci Jadi teman-teman bisa cek nih Satu persatu Jadi buat artikel Buat kerangka Kerangka Artikelnya Bisa dengan banyak kata kunci Ya Mungkin Itu dulu Untuk cara riset keyword Yang mudah Jadi teman-teman bisa lakukan ini Cara saya ini Cara mudah dan gratis Ya Mungkin itu dulu Untuk tutorial saya Tentang cara riset keyword Semoga bermanfaat Jika teman-teman masih Bingung cara riset keyword Silahkan Berkomentar di channel youtube saya Nanti akan saya Jawab dengan senang hati Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton